Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Komisi 3 DPRD Banjermasin menggelar rapat dengan pendapat Di ruang rapat mini gedung DPRD Banjermasin Kamarian Selasa 2 Agustus 2022 Dengan dinas PUPR Banjermasin Terkait dengan proyek pembangunan Jumbatan Apung Senilai 4,5 miliar rupiah Yang berada di bawah Jumbatan Dewi Jalan PRD Tendian Banjermasin Tengah Untuk ditunda Komisi 3 DPRD Banjermasin menggelar rapat dengan pendapat Dengan dinas PUPR Banjermasin terkait dengan proyek Pembangunan Jumbatan Apung Senilai 4,5 miliar rupiah Yang berada di bawah Jumbatan Dewi Jalan PRD Tendian Banjermasin Tengah Di ruang rapat mini gedung DPRD Banjermasin Kamarian Selasa 2 Agustus 2022 Ketua Komisi 3 DPRD Banjermasin Hilya Aulia W.T. Kuni Prima TV Memadahkan Bila Komisi 3 meminta proyek pembangunan Jumbatan Apung Ditunda Ditegaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini Permintaan penundaan proyek tersebut Sesuai dengan hasil notulian rapat dengan pendapat Yang isinya meminta agar PUPR Menunda sementara pekerjaan proyek Jumbatan Apung Menurut Hilya Aulia Penundaan nantinya akan dibarangi dengan surat pimpinan Dewan Yang akan menyurati pemerintah kota Hilya Aulia menyatakan bila pihak PUPR melaksanakan kegiatan Dengan menggeser anggaran lain Semestinya diberitahukan terlebih dahulu dengan alasan sesuaiwan kepentingan Nah selama ini kita Komisi 3 dan juga Badan Anggaran itu tidak pernah menganggarkan itu Nah lalu kita panggillah kemarin PUPR untuk menjelaskan kronologisnya Kenapa sampai ada jembatan itu karena tidak masuk dalam NKA Dan itu dikerjakan di tahun 2022 Nah ternyata jawabannya ngambang semua Ada yang mengatakan bahwa ini adalah perintah dari dinas ini Terus ada yang mengatakan bahwa ini barang sudah jadi Nah tidak ada kejelasan gitu Ternyata dana yang pembangunan remaja atau jembatan Apung Yang sudah senilai 4,5 MPU Itu diambil dari 3 item Apa yang tidak bisa dilakukan di tahun 2022 Tetapi tanpa koordinasi dengan Komisi 3 ataupun Badan Anggaran Nah kita sebagai fungsi kita sebagai Komisi 3 Kita juga perlu menjelaskan semuanya ya kan Bahwa Komisi 3 mempunyai tugas untuk mengawasi semuanya Sehingga kami kemarin sepakat semuanya Komisi 3 sepakat untuk meminta kepada PUPR Pembangunan remaja atau jembatan apung buku Depending sampai dengan adanya kejelasan sejelas-jelasnya Kepainas BPR Banjarmasin Suri Sudarmadiah menyatakan Sudah sepakat dengan Komisi 3 Untuk menelusuri kembali koronologis Wan sertifikat jembatan apung Yang menghubungkan antara siring pretendean Dengan siring di kampung ketupat Menurut Suri Sudarmadiah Konsep untuk menghubungkan kedua kawasan siring tersebut Sudah lawas direncanakan Namun wahini masuk dalam sekelah prioritas Sehingga harus diselesaikan Diselesaikan itu sudah ada Sudah lawasnya mungkin ada beberapa kali Nah memang pada saat mungkin di awal Di awal-awal itu Apa namanya Belanjanya itu Sama kita untuk repitasi sungai Yang termasuk Berarti kan perkuatan tepinya Dengan mungkin sungainya Nah ini bagian dari itu Jadi jembatan ini memang menghubungkan Tadi dua lokasi Untuk skala tersebut Memang kita harus kita tangani segera Untuk kita bisa mengembangkan Satu kawasan Kawasan siring Termasuk yang di kampung ketupat Karena kedepannya di kampung ketupat diunjung Di arah kekapuran Kan ada program nukrep tuh Ada program nukrep untuk mendalian banjir Nah itu memang harus Perkoneksi kita Jadi memang Terkadang Dalam proses Mungkin pengarang Karena kami belum Proses pengarang Itu mungkin Ada hal-hal yang Kami aku jomongnya Ada hal terselit gitu Tapi tidak ada Agar yang Sifatnya tidak ter Tidak ter Apa ya Bikin Dalam umat Ada yang mungkin Ada bagian juga Di bagian siluman Maksudnya Kadang-kadang Kisisi Suri Sudarmadiah Menyatakan sepakat Untuk menunda proyek pembangunan Jembatan Apung Wan akan memperbaiki komunikasi dengan Komisi 3 DPRD Banjarmasin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati